Bread Life Cafe Puri Indah Mall 3, 2, 1, Bread Life Ratunya Keluarga Indonesia! Gerai bakery yang bernama Bread Life telah meluncurkan inovasi baru, bertajuk dengan Bread Life Cafe. Dengan kembalinya budaya nongkrong, menjadi hal yang mendasar atas peresmian Bread Life Cafe pertama yang mengusung konsep dine-in di kawasan Puri Indah Mall Jakarta Barat. CEO Bread Life Miranda Haryanto mengatakan, sebelumnya Bread Life mengusung konsep toko roti yang hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang. Namun, kini Bread Life memperkenalkan Bread Life Cafe yang dilengkapi dengan dining area. Kemudian, didominasi dekorasi gerai dengan warna merah dan putih. Kombinasi warna ini sekaligus menjadi pengingat bahwa Bread Life adalah toko roti Indonesia yang pertama hadir di sejumlah kota besar. Selain itu, Miranda juga menuturkan Bread Life akan meresmikan sebanyak 22 gerai baru hingga penghujung tahun 2022. Selain itu, Bread Life juga menambahkan produknya dengan produk bertajuk artisan yang terdiri dari Pestri. Kemudian, Bread Life juga menggunakan bahan berkualitas yang terbaik dan sudah dipastikan mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Saat ini, Bread Life menawarkan 53 varian roti dengan harga roti berkisar mulai dari Rp5.500 hingga Rp38.500. Dan diberikan pelancaran untuk dibukainya, Bread Life Cafe Gerai-gerai. Di Indonesia untuk membawa konsep roti keluarga Indonesia di kota-kota besar di Indonesia. Nah, menurut BPS, memang rata-rata pengeluaran per kapita satu minggu top roti itu sudah meningkat, especially roti tawar. Mungkin kita bisa lihat ya, bahwa nanti bisa dicek sendiri juga di di pras relis kenapa ada informasi bahwa per kapita itu dari tahun 2020, dikampas Rp174.000 dan meningkat di 2021 sebanyak Rp10.000 menjadi Rp184.000. Untuk konsumsi roti tawar, itu baru roti tawar, belum roti siwit bun. Kalau roti siwit bun yang manis-manis itu, memang total rata-rata pengeluaran per minggu per kapitannya secara nasional meningkat dari Rp804.000 menjadi Rp820.000. Jangan lupa subscribe ya!